Hai pemula bagi saya cukup murah untuk memakai bahan ini dan kita nyari di lapak-lapak rongsokan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun salam tetapi tetap semangat kali ini Om Hanto mau memberitahukan tutorial membuat kawat lilit bonsai alternatif murah dan nyari di rongsokan kita proses sendiri dari kelenturan seperti ini kita nanti bikin lebih lentur lagi biar tidak menyakiti batang bahan bonsai yang akan kita lilit simak bagaimana keseruannya prosesnya di channel Om Hanto Simo jangan lupa like subscribe comment and share-nya dimana tunggu ini keras geng atau bikin lunak bikin lunak dan biar tidak melukai batang kita lilit kita lilit kita lilit kita lilit cukup murah nih geng atau di lapak rongsok cukup murah ya kalau bila ikan tekan ke bonsai di mana pun tidak ada atau bila berminat nanti bisa mencoba alternatif semuanya untuk melihat batang bahan bonsai anda ini kita beli lebih dulu keras geng tidak seperti yang kita beli udah jadi itu kan ini sebagai informasi aja bagi pe bonsai atau pemula seperti saya pemula seperti saya yang budgetnya minim untuk beli kawat premium yang bagus kita memakai kabel untuk install track yang sudah bebas dan kita nyari dirongsokkan keras ya geng kita mau untuk menyatu nanti kita proses biar lebih luntur agar kita menyakiti batang bonsai yang akan kita lilit oke biar lebih rapet kita ikut kita ikut proses pembakaran oke geng kita menggunakan bara tunggu sekitaran 10 sampai 15 menit oke geng udah mulai panas dan ini juga geng ini keras banget ini keras ini kita udah gulung tadi kita proses pelunakan kawat aluminium alternatif murah dari lapak rongsok ini ukuran 1 ini ukuran 2 kalau kalau kita beli yang bagus itu ukuran 1 dan ini ukuran 2 bagaimana nanti hasilnya kita lihat dan semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan bonsai dimana pun anda berada dan khususnya bagi saya pemula yang budgetnya minim untuk beli yang bagus dan kualitas yang dijual di online ataupun di toko-toko tanaman kita memakai alternatif ini dan karena kita memakai alternatif ini karena kita terkendala dari budget oke mungkin dari konsekuensi sebuah ini juga hobi memang enggak ada nilai ya nggak ada batas nilainya mahal murahnya itu emang enggak ada batasnya kita senang harga seberapapun kalau kita punya pasti kita beli oke tetap semuanya salam Bosalu salam satu lagi hai 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 yang nomor satu mulai udah lunak deh yang nomor 1 udah mulai lunak udah mulai lunak di sentuh udah untuk ranting-ranting kecil ini Oke kita dinginkan dulu ngipas kawat Hai yang ukuran kecil tadi jadikan nomor satulah kelenturannya geng lihat kelenturannya seperti udah yang beli di toko-toko ya ini panas geng pemula bagi saya cukup murah untuk memakai bahan ini dan kita nyari di lapak-lapak kongsokan ada kalau anda beruntung ya mendapatkan banyak kalian diproses untuk cadangan besok-besok lagi untuk proses pengawatan bahan ponca anda semangat Hai kelenturannya sudah seperti yang kita beli panas ya Oke kita cek kelenturannya ikuti semoga simak videonya jangan lupa like subscribe dan komennya di channel komandasi Oke semangat salam santun salam satu uwi oke kita tunggu dingin yang kawat kecil tadi udah hangat ini udah nggak panas lagi oke oke contoh ya geng ini buat bahan yang ranting kecil ranting kecil geng nih sudah tidak menyakiti Oke ini udah dingin geng jadi kita berani untuk mencoba melilitkan mempraktekkan ke batang yang kecil oke geng cukup elastis geng cukup lunak geng dan tidak menyakiti batang yang akan kita lilit tidak seperti sebelum proses pembakaran tadi masih kaku dan sangat dan rentan menyek ngelupas kulit sepatang ranting yang akan kita proses oke seperti ini panas panas ini setelah melalui proses pembakaran pelunakan tadi ya mungkin tidak semulus yang yang beli geng tapi untuk alternatif pemula seperti saya udah cukup bagus geng kelenturannya juga udah hampir sama kalau sama mungkin tidak tapi yang sudah hampir sama dan sudah tidak menyakiti batang yang akan kita lilit nah kalau ini tadi yang belum kita lilitkan seperti ini guys keras juga rentan patah nih nih oke sangat melukai batang lah oke selamat mencoba tip murah dari saya Om Antoshino salam santun jaga kesehatan selalu tetap semat salam satu hobi selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat geng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati